Terakhir kali gue nge-review seri Curry 3Z ini, itu yang seri keempatnya tuh, Curry 304, waktu itu masih ada embel-embel Under Armour-nya, belum berdiri sendiri, si Curry Brand. Dan akhirnya setelah seri yang ke-7 baru gue nge-review lagi. Wuh, cakep sih. Buat yang sering nonton video review gue, pasti udah gak asing sama kaos kaki yang sering gue pake, yaitu Cem X. Kali ini mereka punya produk terbaru yang dinamakan Cem X Prime Socks. Kaos kaki basket, perniat, dengan 6 fitur teknologi untuk meningkatkan performa abas kalian. Dan setelah gue coba, ternyata kaos kaki ini emang enak banget. Area ankle dan area midfoot tuh berasa dipeluk, tebelnya menurut gue pas. Desain cushioning di bagian telapak kakinya bikin seolah-olah berasa kayak dipijet-pijet gitu, tiap kali kita melangkah. Si X-Dry teknologinya bikin kaki berasa kering terus dan adem. Pantesan aja namanya Cem X Prime Socks. Emang berasa prime sih. Cem X Prime Socks akan launching bulan ini, dan abas kalian bisa dapetin di NCR Sports. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia. Kembali lagi sama gue, Fatty Brainwoss di Enak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Curry 3Z7. Ini merupakan sepatu basket budgetnya Curry, yang paling budget, yang paling murah gitu ya. Karena di atasnya ini masih ada Curry Hover Splash, terus abis itu baru yang versi Signature-nya tuh. Ya sebenernya ada lagi yang Flow Throw lah. Jadi retronya sepatu-sepatu basket Curry yang zaman dulu, terus di retro kembali dengan teknologi terbarunya mereka, yaitu yang Curry Flow itu. Teknologi Under Armour Flow. Nah ini yang paling murah nih. Ini harganya retailnya tuh 1,6 juta. Abas kalian kalau mau kop sepatu ini, bisa dapetin di NCR Sports. Nanti link pembeliannya akan gue tinggalin di deskripsi video ini. Cek aja di situ, jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan check out. Supaya abis kalian dapet promo free ongkir. Dan Curry 3Z7 ini colorway yang udah rilis. Itu ada 4, jadi ada yang warna hitam ini yang gue pegang. Terus ada yang warna grey, ada yang warna putih juga. Sama ada satu lagi warnanya biru. Kayak biru kuning gitu lah ya. Identik sama warnanya Golden State Warriors lah. Secara siluat menurut gue asik banget yang 3Z7 ini. Enak aja gitu diliatnya. Kayak ada unsur old schoolnya. Tapi ada unsur futuristiknya juga. Ada unsur kekiniannya juga. Terus warna blacknya ini gue suka banget. Karena ada perpaduan dengan warna gold. Kalau black sama gold mah udah deh. Nggak pernah salah lah. Itu udah pasti keren banget. So, material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu. Ducury 3Z7 ini kita mulai dari outsole. Outsole-nya pake bahan solid rubber. Full. Kemudian traction patternnya tuh kayak... Ini tuh apa ya? Kayak ledakan-ledakan gitu ya. Atau bintang sih. Kayak gitulah pokoknya. Jadi ini multi-directional traction. Kemudian kalau gue dorong-dorong traction patternnya keras-keras banget sih. Sepertinya memang aman lah untuk penggunaan outdoor. Biasanya sih memang sepatu-sepatu basket budget tuh dibuat untuk para pebasket outdoor ya. Jadi emang biasanya durability tractionnya bakalan dibuat lebih kuat. Kemudian secara torsional support kayaknya sih ada shank plate ya. Gue nggak yakin sih ada shank plate apa nggak. Tapi ini rigid banget sih. Bener-bener nggak bisa ditepuk. Nggak bisa dipelintir. Susah banget. Jadi secara torsional support sih menurut gue ini udah aman. Udah ada gitu torsional supportnya. Kemudian lanjut ke midsole. Midsole-nya mereka pake teknologi micro-G. Jadi micro-G ini udah dipake semenjak kayaknya dari 3Z1 itu udah pake micro-G deh. Jadi semua lines-nya Korea yang seri 3Z ini semuanya tuh emang pakenya micro-G terus. Dan kalau yang ada di 3Z7 ini sih kalau gue pencet-pencet nggak terlalu empuk, agak stiff. Jadi memang kalau dari pengalaman gue pake cushioning micro-G sih biasanya butuh waktu break-in tapi nggak gitu lama lah. Begitu udah di break-in ini cushioning-nya bakalan jadi enak banget. Mirip-mirip kayak bounce-nya adidas lah. Terus gue demen banget ada sentuhan artistiknya di midsole-nya jadi kayak ada bercak-bercak. Cat warna gold gitu. Oh ini keren banget sih secara tampilan jadi lebih enak dilihat daripada putih polos kayak gitu kan. Kemudian untuk upper materialnya ini juga gue demen banget liat upper materialnya. Karena tuh ada penggabungan dua material lah ya. Ada bahan mesh kemudian ada bahan synthetic leather. Gue paling demen ngeliat sepatu basket tuh ada multiple layering material. Jadi nggak cuma mesh aja dari depan sampe belakang terus mainan fuse overlay doang. Menurut gue secara support lebih akan lebih kuat kalau ada multiple layering material kayak gini. Jadi seperti yang abah sekalian liat ini ada material mesh gitu kan. Tapi material mesh-nya ini tipis banget loh abah sekalian. Gila ini sih material mesh-nya dibikin tipis terus lentur banget. Tapi untungnya diperkuat dengan material synthetic leather. Di bagian tow-nya ada tuh di hampir seluruh tow lah ya bisa dibilang. Kemudian di sekitaran punch hole lubang-lubang tali sepatu itu juga dikasih bahan synthetic leather. Kemudian di bagian samping luar dan samping dalam itu juga dikasih bahan synthetic leather. Untuk material tali ini adalah material tali standar yang banyak dipakai di sepatu-sepatu basket. Jadi kayak ada apa ya kayak ada padding-nya gitu dalamnya. Biasanya sih material tali kayak gini gak gampang lepas. Tapi yang bikin keren ini dikasih kayak apa ya pola garis-garis dengan sentuhan gold gitu. Jadi bikin talinya tuh gak polos hitam doang. Enak banget lagi-lagi secara desain. Ada extra effort-nya. Gue melihat ada extra effort-nya di sepatu ini. Kemudian untuk material lidahnya itu pakai bahan mesh. Kemudian secara padding oke sih ya cukup tebel lah. Untuk padded collernya juga asik sih ini padded collernya sih menurut gue termasuk tebel ya. Terus cukup padat juga dan dibikin sculpted di bagian heel-nya. Jadi seharusnya gak akan ada heel slip nih. Kemudian untuk insole-nya. Insole-nya bisa dilepas gak ya? Waduh di lem kuat banget. Tapi kalau gue pencet-pencet ini ortho light insole standar aja sih. Jadi gak akan memberikan extra cushioning apapun. Kemudian ada tulisan curry di situ di insole-nya. Pakai sablonan gold lagi. Kemudian di bagian belakang sepatunya ada internal TPU heel counter. Tapi kayak kurang keras gitu. TPU heel counternya lembek gitu sih. Kalau lebarnya ya lebarnya juga oke sih. Tapi ya lembek gitu terus pendek banget. Ini kayak heel counter untuk sepatu low cut gitu deh kayaknya. Soalnya ini atasnya udah lembek nih. Atasnya gak ada heel counternya udah. Tapi untuk memperkuat heel counternya mereka bikin midsole-nya tuh agak overlap gitu. Agak naik ke bagian heel. Jadi ya oke lah. Terakhir gue mau ngebahas satu detail yang menarik perhatian gue banget. Jadi di sepatu ini tuh ada logo curry yang besar. Dan logo curry-nya tuh keren banget abah sekalian. Dibikin nimbul. Kemudian ini tuh kayak dari bahan plastik gitu ya. Terus di dalamnya kayak diisi batu-batuan warna-warni gitu. Ini batu atau beras ini. Gue gak tau deh kayak batu atau beras gitu. Terus dibikin warna-warni. Gila ini keren banget sih. Baru kali ini kayaknya gue ngeliat ada logo sepatu basket. Terus dibikin detail kayak begini. Ini sih niat banget sih ini logonya. Oke sekian initial review gue untuk sepatu basket curry 3C7 ini. Menurut gue secara siluet nih. Kalau abah sekalian pengen pake sepatu ini buat casual. Masuk banget. Masih keliatan enak banget. Terus juga colorway-colorway yang dihadirkan menurut gue casual banget ya kan. Hitam, abu-abu, putih gitu. Enak banget lah pasti dipake buat casual. Matchingin sama pakaiannya juga gampang ya kan. Warna-warna netral. Ya ini termasuk siluet sepatu basket yang bisa dipake on and off the court banget sih menurut gue. Dan dari segi kenyamanan menurut gue pastinya termasuk nyaman lah ini. Kalau untuk casual. Dari upper materialnya segala macem. Terus padding-paddingnya, cushioning segala macem. So thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Enak Basket Channel. Like, share, and comment. I'm Fat Libre and Lo. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.